Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di The Enjoy Channel Oke video kali ini kita akan melihat bagaimana situasi di daerah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung malam hari ya Dan bagaimana kondisi lalu lintas serta kondisi jawannya Ini adalah jalur lintas Barat Sumatera ya teman-teman ya Ini adalah jalan nasional jadi adalah jalur yang dilewati oleh lalu lintas utama Dari ujung bawah bulu Sumatera ya dari Bagau Honi Jika akan melintasi pesisir Barat Sumatera lewatnya daerah sini Ada beberapa ruas jalan yang bukan jalan nasional ya Karena memang ini melewati pusat kota juga Jadi kita akan melihat nanti bagaimana kondisi jalan di daerah sini ya Kalau teman-teman mau melintas daerah sini Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran seperti apa kondisi jalannya Dan juga situasi di malam hari ya di daerah Pringsewu Apakah sepi apakah rame gitu ya Ini saya perjalanan dari arah Barat teman-teman ya Ini seri selanjutnya dari video sebelumnya Video sebelumnya saya review tempat wisata di Pringsewu juga Yaitu sebuah banau ya atau bendungan WC Tampung Dimana disana ada tempat wisata namanya Lanagi Lalik Nah dan ini adalah perjalanan pulang Perjalanan pulang yang melewati Pringsewu ya Kita akan melihat pusat kotanya seperti apa ya Daerah pusat pertopoan Kemudian juga daerah jalan lintasnya seperti apa Jalan nasionalnya ya Variasi dari berbagai keramaian kota Kemudian jalur gimana kanan dan kirinya hanya persawahan Sampai dengan nanti kita akan keluar di batas sebelah timur ya Di batas kota sebelah timur Yang ditandai dengan adanya gerbang Semacam gerbang yang berbentuk bambu gitu ya Bambu atau dalam bahasa jawanya disebut Pring ya Sebagai ikon dari tabupaten Pringsewu ya Yaitu bambu yang disusun gitu ya Seperti itu teman-teman Dan ini kita mulai masuk ke pusat kota Masih ramai ini jam 7 malam ya Jam 7 malam hari minggu masih ada aktivitas Perdagangan masih kita topo-topo Atau kaki lima di kanan-kiri jalan masih cukup ramai ya Dan disini juga terdapat beberapa franchise-franchise Ternama teman-teman ya Jadi misalkan hotel cukup ada hotel yang representatif Kemudian seperti tempat-tempat makan Seperti tempat-tempat makan sebut saja Ada Pizza Hut, ada GFG Kemudian ada Magdi ada nggak ya Saya agak lupa nanti sambil kita lihat ya Kemudian ada juga Holland Bakery Lalu untuk Toserba nya Kalau disini ada Toserba namanya Candra Supermarket teman-teman Ini adalah sebuah Waralaba Toserba ya Yang pusatnya apa yang diantaranya ada di Bandar Lampung Kemudian kalau nggak salah ada juga di Metro ya Dan beberapa kabupaten di Provinsi Lampung ini teman-teman Nah sebelah kiri ada U Hotel ya Ini yang tadi saya sampaikan menjadi sebuah hotel yang sepertinya cukup representatif ya Untuk kelas kota kabupaten seperti Bringsewu ini Ini ada Regist Factory dan lain-lain ya Jadi sebetulnya cukup ramai teman-teman Untuk daerah Bringsewu ini Dan juga Kondisi jalannya bagus ya Nggak ada jalan yang rusak Ini aspalnya halus Dan jam segini masih cukup ramai teman-teman Jadi kalau mau melintas daerah sini Ya insyaallah masih aman ya Asal jangan terlalu larut Daerah Bringsewu menjadi daerah perlintasan Jika teman-teman mau melintas dari arah Bandar Lampung Ke arah Pesawaran Kemudian melewati Bringsewu Dengan tujuan ke arah Barat Barangkali ke Kota Agung Kemudian ke Liwa Atau ke daerah Pantai Kurwi ya Objek wisata Kurwi Atau terus ke Bengkulu Dan ke arah Barat Bisa ke Sumatera Barat teman-teman ya Atau naik ke arah Balembang Jarak tempuhnya untuk sampai di pusat kota Bringsewu Dari kota Bandar Lampung Kurang lebih satu setengah jam teman-teman Dan kondisi jalan pada umumnya cukup bagus dari Bandar Lampung sampai dengan Bringsewu Oke teman-teman silahkan disimak videonya ya Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa dukungannya untuk channel ini Akan agar semakin berkembang Jangan lupa like, share ya selamat menikmati 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 selamat menikmati